nganggur merah menantung nganggur mertua merah kalau lo nganggur, anak gue lo kasih makan apa ya hei coy, apa kabar coy hai coy, apa kabar coy ketemu lagi bersama gue ya di coy, di channel ya di coy oke coy, hari ini gue kunjung lagi ke temen lagi ke rumahnya Pak Pri beli gue ada di Jakarta Selatan, di daerah Jagakarta yang film musim hujan bikin momok para pengangguran coy nah, kali ini Pak Pri akan berbagi tip gimana menghadapi musim hujan untuk para pengangguran jadi kalau musim hujan itu sangat sebenarnya hujan itu berkah buat kita semua Caya bisa menembuhkan biji-biji nah, kalau buat para pengangguran apakah jadi momok atau tidak kita bagaimana menikapinya disini Pak Pri akan memberikan tip gimana cara pohon anggur itu tetap tumbuh subur tidak ada jamur, tidak ada penyakit dan sebagainya oke coy, enggak usah lama-lama kita temui Pak Pri gimana tip merawat anggur pada saat musim hujan coy oke coy, sebelum lanjut ke tips dan tips dari Pak Pri jangan lupa subscribe channel gue coy ya di coy, karena subscribe itu gratis dan halal terima kasih buat temen-temen yang udah subscribe alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul seribu subscriber terima kasih buat Pak Pri om Yatno om Kamil dan om Andi Jenggot karena berkat beliau dan temen-temen sobat pengangguran saya sudah mencapai seribu subscriber Caya oke Caya kalau musim hujan itu momoknya anggur Pak istilahnya orang yang punya anggur itu seperti kayak mau kedatangan kukilana jadi bahaya kalau dia hujan, sering hujan, sering hujan nah kita siapkan fungisida oh fungisida iya fungisida kalau saya itu recommended Amistartop Amistartop satu tetes untuk satu liter air dan diseprotkan di bawah jam 8 pagi atau menjelang jam segini, jam 4 sore ke atas jangan siang hari, kalau siang hari udah panas daunnya seperti ini contohnya omgok Mas malah makan itu ya ini contoh terkena fungisida di siang hari daunnya pinggirnya akan kelihatan gosong kering, panas dia jadi sebaiknya kalau kita ngasih fungisida pagi atau sore ya di pagi hari atau sore hari sebaiknya sore Pak sore hari nah beli fungisida yang mengandung CPT jadi fungisida yang ada tulisan CPT jat perangsang tumbuh terus tumbuh apa ya? tubuh akar, tumbuh daun, tumbuh tumbuh bunga jadi nggak hanya ada fungisida aja jangan membeli CPT nah kalau takut dengan kimia kita bisa antisipasi dengan fungisida yang terbaik menurut saya yaitu tembako jadi tembako kita godok seperti teh airnya kita semprotkan itu dua fungsi pertama dia menghalau jamur keduanya menghalau insektisida lalang, kupu-kupu ulot itu takut termasuk semut karena dia pahit Pak dicampur bawang putih nggak usah takut kalau campur bawang putih nanti ada Dracula takut dia kalau fungisida dari tembako tadi itu juga gunanya untuk mencegah pecahnya buah biasanya kalau di musim penghujan kita buah itu buah pecah karena terlalu buahnya air sebagian buah pasti pecah tak supaya buah tidak pecah salah satunya disemprot pakai tembako atau ZBT tadi iya Amis Startup UPT itu masih pecah Pak masih kalah hebat dengan tembako jadi tembako ini dia nggak istilahnya unsur kimianya nggak terlalu banyak ya maksudnya nggak bikinan manusia yang menakutkan gitu kadang-kadang orang ada yang anti oh aku nggak mau pakai bahan kimia nah menggunakan bahannya pakai tembako jadi kalau menggunakan Amis Startup silahkan agak dekat ada ZBT fungisida plus ZBT ZBT ini zat perangsang tubuh saya ulangi supaya nggak lupa nah saya tidak mensposorkan Amis Startup cuma saya menggunakan Amis Startup dan cocok tapi kalau takut menggunakan kimia kita menggunakan yang lebih canggih ini tembako biasanya bapak-bapak yang di kampung ngutuk pakai tembako kalau disini buat obat obat fungisida anti jamur dan anti insetisida belalang sama ulet nah kita masukkan seperti bikin teh ini tutorialnya membuat apa tadi pak? membuat fungisida membuat fungisida tradisional kenapa harus pakai air mendidih pak? karena kalau airnya nggak mendidih dia nggak akan berubah jadi ini oh nggak larut gitu ya nggak naris ya nggak bagus ya nah setelah ini biasanya diapain pak? setelah ini kita tunggu supaya kalau terlalu panas kita kena tangan takut kita saring nah kita saring masih nanas kita saring sekarang kalau nggak kita saring kita masukkan ke seprotan dia nyumpet di sana ya masalahnya cari tembakonya dimana ini om? banyak datang ke pasar ke tukang bunga tukang bunga yang mana dia pasti punya nah ini 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 hasilnya taunya lumayan seger ini kita masukkan ke semprotan untuk takarannya sendiri gimana pak? ini saya nggak pakai takaran jadi segenggam untuk 1 liter gitu iya itu sebagai kebanyakan 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 sebenarnya 1 genggam itu untuk berkali-kali karena kan dia bisa digodok berulang-ulang oh gitu jadi nggak hanya sekali godok ya kita bisa godok sampai 3-4 kali sampai dia sari-saranya hilang warna tehnya hilang warna kemerah-merahan teh hilang kalau langsung dipakai ini rusak ininya akan rusak panas jadi biarkan dulu agak setengah dingin ya dingin gitu setengah dingin baru kita ini baru kita pakai kita tunggu dulu oke pak untuk apa selain penyemprotan sendiri pak untuk menghadapi musim hujan ini pak gimana biar supaya daun tidak berjamur terus buah tidak pecah itu kalau ngelihat kondisi disini kan ada beberapa yang nggak pakai filter UV ini pak ya itu tipnya apa pak? tipnya kita menjaga supaya kalau bisa di pokok batang bawah itu kita kasih perlat atau plastik supaya air hujan nggak kena jadi air hujan supaya akar itu kebanyakan air mas jadi nanti kita tutup pakai karong atau pakai apa supaya kalau ada air hujan itu langsung lintas dia langsung lintas gitu jadi dia nggak sampai genang di akar seperti itu kecuali kita pakai ini ya fungisida tapi yang paling bagus ya tetap fungisida kalau nggak seminggu sekali tapi biasanya nggak kalau udah besar pohonnya dia nggak masalah yang bermasalah itu kalau masih kecil-kecil ini kalau yang udah gede dia no problem nah ini pak biasanya kalau musim hujan itu unsur apa namanya rata-rata pH tanah itu berkurang rata-rata turun betul kita tadi kayak video kemarin tabur kapur dolomit kalau nggak kapur dolomit ini apa namanya susu soda bukan susu soda soda kue nah soda kue kita tamur dengan air kita siramkan ada lagi H2O2 asam piroksida tapi ini agak berbahaya mas itu kandungan oksigennya tinggi jadi kalau tanaman kita itu kelihatannya kurang menyegarkan ada lagi satu lagi namanya asam piroksida nah ini dia maaf sarah lat hidrogen piroksida rumus kemanya H2O2 ini dicampur dengan air ini berbahaya kemari kita buktikan dulu kalau ini berbahaya ini bukan selabuhan sihir kita lihat disini ya ini tidak membunuh tapi berbahaya berbahaya buat berbahaya buat kita panas ya itu keluar asapnya oksigen semua jadi kalau dicampur air kita meresap di dalam tanah dia kandungan oksigennya banyak oh yang dipakai berarti oksigennya oksigennya apa ya yang keluar asap itu ya sama dia bisa menggeburkan tanah oh gitu ini kalau untuk apa namanya binatang-binatang yang ada di tanah ini pasti akan mati atau gimana kayaknya mati deh mati ya mati karena panas oh iya itu mati itu apa namanya itu kaki seribu kaki seribu ya hasilnya Nah, kita pembahas dulu, kita tes dulu, nah sip, oke mas Nah, begitu dia kelihatan kurang sehat begini, ada jamurnya, kita semprotkan, sampai basah, nggak apa-apa Ini kecuali mengusir jamur, dia mengusir belalang, serangga lainnya, ini serangga kecil-kecil ini seperti mereng ya Kalau merengkapu perang sama tanaman padi, ini bisa hilang, dia merasa pahit dan baunya nggak enak Berarti berfungsi sebagai pesticida dan fungisida itu kali Pak? Betul, ada dua fungsi dan harganya sangat murah dan tidak berbahaya Dia karena tidak kimia, jadi nggak berbahaya Jadi, kadang-kadang ada orang punya pemikiran kalau menggunakan insektisida atau fungisida dari bahan kimia itu mengandung kanker Bisa menyebabkan impotensi Itu solusinya Pak ya? Bikin mual dan sebagainya, orang takut, kalau ini nggak perlu ditakutkan Paling pahit doang ya Pak Merokok itu bisa menyebabkan gangguan kehamilan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan Tapi, mungkinnya banyak yang merokok Kalau di marinir, disarankan kurangi rokok Jadi, dia nggak merokok, nunggu ada teman Nah, kalau ada teman mbak rokok, kita kurangi rokok temannya Tapi, nggak semuanya marinir seperti itu Ini aja, bercanda Oke, lanjut Pak Biasanya untuk penyemprotan ini dilakukan rutin berapa kali sehari, Pak? Nggak, jadi kalau habis hujan terus, 3 kali hujan terus, kita semprot deh Kalau cuma sekali hujan aja nggak perlu, Pak Jadi, nggak perlu takut lah Jadi, tanaman anggur ini istilahnya tanaman yang mudah untuk ditanam Nggak perlu ada yang ditakutkan Seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh Kalau bisa, di saat kita kontrol, dia daunnya udah mulai ada percak-percak jamur Nah, kita semprot pakai ini Pakai fungsi dan Ini, coba sama semprot Ini rekanan saya, Mas Pak Delizon Terima kasih Bye-bye 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 Oke dari kita menanam nih ya begitu dia menjalar menjalar-menjalar dia membawa banyak tunas ada namanya tunas air sama tunas generatif nah yang kita buangin tunas air karena tunas air mengganggu sifatnya ini contoh ini tunas air tunas air tunas air nah tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daunnya ketika daunnya daunnya ketiaknya itu keluar dua tunas satu tunas generatif satu tunas air yang kita buang begitu kita buang itu dua fungsi pertama tunas generatifnya menjadi besar terus keduanya dia cepet pertumbuhannya kita buang kapan kita membuahkan nanti ini perlahan-lahan akan berubah warna menjadi kuning batangnya ini akan menjadi kuning kan panjang terus dia berjalan terus begitu ini besar dan jadi kita potong kita potes dia trubus membawa bunga nah dia tumbuh tunas baru Mbak bunga nah ini contoh konkret ini begitu kita bersih tunas airnya nyampe disini kita potong begitu tunasnya dia tuh trubus tumbuh tunas baru dia membawa buah dia membawa buah iya kalau nggak dipotes nggak buah bu sampai sampai kapanpun kecuali Jupiter kecuali Jupiter sampai kapanpun dia akan buah jadi butuh campur tangan kita begitu kita potes dia tumbuh tunas baru game bahwa nanti setelah kita panen potes lagi depannya nah dia tumbuh tunas baru lagi membawa buah nah makanya anggur tidak mengenal musim mau panen anggur berarti kita tarik mundur Februari Januari Desember awal Desember kita potong awal Desember Januari Februari matang Oke sobat pengangguran jangan lupa subscribe channel saya dan subscribe channel Pak Pak Pri Taman Anggur Impor Jakarta dan para ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang mulai menanam anggur beliau berkat Pak Pri jadi semoga sukses semua jadi pengangguran pengangguran sukses oke sobat pengangguran buat temen-temen yang mau apa datang langsung kesini tanya Pak Pri tanya bibit terus cara perawatannya gimana langsung bisa hubungi beliau ada nomornya ntar ditulis di bawah disini ada alamatnya disini gimana Pak kira-kira langsung datang sini boleh Pak ya boleh jalan MKV1 Gang film lara salon nah parkir di lara salon anggurnya ada di lantai tiga siap-siap untuk mengecilkan perut karena naik dua kali tangga oke Coy jangan lupa subscribe channel saya jadi Coy dan channel saya Taman Anggur Impor Jakarta oke kalian bisa langsung tanya-tanya langsung sia WA atau langsung lihat channel Pak Pri disana ada channelnya juga bisa tanyakan langsung kalau melalui saya balasnya lama langsung tanya ke beliau Oke sampai ketemu di konten-konten berikutnya salam pengangguran yes ntar kalau udah ada ini Pak kalau udah ada apa namanya jamur-jamur bukan kurajan itu cacing terlalu banyak mengendalikan sama cacing dan sama ini Pak ini kalau kebanyakan luweng ini dia makan akar yang baru tumbuh akar-akar kecil dimakan sama ini betul ini luweng nih baru dikasih puradan itu nah ini kalau dikasih puradan dia mati terima kasih